Tantangan lain mungkin pada saat awal-awal, mungkin di tahun 2012 awal itu orang-orang belum terlalu familiar sama blog gitu. Jadi setiap kali kita harus menjelaskan ulang blog ini begini, begini, begini gitu kan ya. Tapi makin kesini sih makin orang udah tahu gitu kan ya. Digital semakin berkembang gitu. Terus tantangan lain karena dulu dari ngantor kali ya. Tantangan terberatnya juga adalah nggak ada bos. Oh iya sih bener. Jadi kita harus jadi bos diri sendiri gitu. Jadi bos diri sendiri. Kalau dulu kan misalnya nggak ngerjain, ada produser gue yang bilang, Bro ini kerjain, kita kan tayang setengah sekian gitu kan ya. Ini udah ada perintahnya gitu kan. Ini kan karena kerja sendiri juga, jadi kalau misalnya males kayak aduh males gitu. Jadi harus memotivasi diri sendiri. Walaupun ada yang namanya deadline segala macam gitu kan ya. Terus tantangan lainnya mungkin harus tetap kreatif kali ya. Iya bener dong. Jadi di dunia digital, dunia, kan sebenarnya ini industri jasa dan juga ada kreativitas di situ. Gimana supaya apa yang intinya gue punya ini bisa tetap menarik buat orang-orang. Nah itu biasanya gimana caranya supaya bisa tetap kreatif gitu. Mungkin lebih apa ya, karena kan kalau dari, kalau gue lihat ya akun-akun misalnya Instagram, travel blogger, travel influencer, kelebihannya salah satunya adalah di personal. Jadi dari sisi diri dia. Jadi itu jangan ditutup karena, wah gue pengen foto harus kayak begini nih, harus likenya kayak begini gitu. Justru itu malah jadi menghambat gitu. Dengan lebih kayak nikmatin aja, kita sharing, sharing keseharian segala macam biasanya akan lebih apa ya, akan lebih mungkin punya impact dan orang akan lebih engage sama kita. Jadi gak ada batasan gitu ya. Gak ada batasannya. Pokoknya harus di sebebas-bebasnya gitu kreativitas. Kalau klien gimana nih, pernah dapet klien yang nyebelin atau banyak maunya tapi susah diajak ngomong? Kalau klien macem-macem sih, sebenarnya ada beberapa mungkin yang tough ya, mungkin dari misalnya, tapi selama ini kan berhubungan ada klien, ada penghubungnya adalah agency, agency baru ke influencer atau blogger gitu kan ya. Selama ini agency sudah tahu, sudah bisa menjembatani gitu kan ya. Tapi mungkin ada beberapa klien yang mungkin memang masih konservatif kali ya kita bisa bilang ya. Jadi mereka belum terlalu familiar dengan dunia digital. Pada saat mereka hire seorang travel influencer gitu, mereka ingin plek-plekan mungkin seperti iklan gitu kan. Padahal zaman sekarang orang gak suka ya. Orang lebih suka natural, smooth yang memang dipakai sama orangnya gitu kan. Ini disampaikan dengan kayak user experience gitu kan. Jadi kadang-kadang mungkin lebih ke situ. Kita mesti bilang kayak captionnya jangan begini, akan lebih enak kalau kayak gini. Fotonya jangan terlalu begini jual banget gitu kan ya. Karena ngasih tahu gitu kan. Orang kan pengen apa yang lebih visually attractive dan disampaikannya juga dengan enak. Dan dengan misalnya juga selama ini kayak produk aku mau pakai dulu, mau coba, produk harus yang aku pakai gitu kan ya. Jadi bukan yang barang yang gak mungkin banget gue pakai dan gue iklanin kan kayak gak make sense ya. Kayak misalnya kalau gue tiba-tiba ngiklanin susu bayi kan gak nyamuk gitu kan. Wow, nah sambil bikin nih ya. Sambil bikin ya. Sudah berapa lama tuh ya BD 2012 sampai ke sini? 7 tahunan ya. Hampir 8 tahun ya. Kalau di total kita ngomongin duit lagi nih ya. Dari awal model yang udah dikeluarin terus pendapatan-pendapatan sekarang udah kekumpul berapa sih nih? Sudah 7 tahun biar bisa hitung-hitung nih. Lumayan sih sebenarnya mungkin tantangan beratnya lagi adalah menabung dan memanfaatkan penghasilan. Karena kalau freelancer tuh gini, kalau dulu kita pada saat ngantor ketaker kan setiap bulan dapet berapa. Udah bisa sisihinnya berapa gitu kan. Bonus tahunan ya kira-kira segini lah gitu kan ya kalau performnya kita bagus. Ini kan satu bulan kita bisa dapet gede, satu bulan bisa tiba-tiba kecil. Entah kerjaannya lagi dikit bulan itu atau bayarannya belum turun gitu kan ya. Jadi kita harus prepare lebih ke soal itu sih. Jadi insurance juga udah wajib banget kalau freelance, travel blogger, travel investor harus punya gitu kan ya. Karena kalau ada apa-apaan, kalau kantor kan kita ada dari kantor kan. Terus juga kita harus punya tabungan juga ekstra kayak. Tadi dibilang lah 6 bulan ke depan kalau in case nih nggak ada kerjaan sama sekali itu bisa gitu kan ya. Selama ini sih yang di, untungnya sudah bisa beli apartemen gitu kan ya. Bisa beli mobil walaupun sederhana gitu kan ya. Dan ada tabungan juga lebih kayak ke, mungkin gue masih old style ya, masih tabungannya deposito gitu kan ya. Nggak apa-apa juga sih. Ada banyak teman yang udah mulai main saham tapi masih belum begitu mengerti. Jadi kayak kalaupun mau ke situ, udah mulai interest sih tapi pengen cari infonya lebih banyak terlebih dahulu gitu. Kalau emas mungkin atau properti sekarang kan juga banyak. Lebih ke properti sih kayak pada saat punya penghasilan yang ya lumayan bisa ditabung gitu. Pikiran pertama adalah gue mau invest di properti. Karena kan gimana pun kerjaan. Bentuknya? Bentuknya ya sekarang sih yang ada baru apartemen gitu kan ya. Tapi sekarang lagi nabung pengen banget punya tanah tapi nggak di Jakarta gitu. Pengen punya tanah yang lumayan luas, bikin ada tempat ya sederhana lah ya yang mungkin bisa jadi kayak tempat penginapan juga gitu. Buat tua lah, buat hari tua gitu ya. Masih ada hubungannya ya sama travel-travel gitu. Masih ada hubungan sama travel juga gitu. Dan mungkin jangka ke depannya bisa dipakai pada saat misalnya udah nggak bisa kerja kayak gini lagi gitu. Kalau ke depan tuh perlu sendiri ngeliatnya travel kita tuh arahnya kemana sih? Apakah sekarang lebih fokus ke lingkungan mungkin banyaknya atau justru yang biasa-biasa aja? Travel kalau yang pasti industri travel di Indonesia berkembang banget. Karena kita secara ekonomi kan kita lihat banyak negara lain yang susah nih struggling banget. Tapi Indonesia tuh orang-orangnya konsumtif ada untungnya juga. Jadi kayak ekonomi jalan terus terutama di travel. Kan kita penduduk yang middle ke atas itu lagi growing banget gitu ya. Ya travel tuh orang sekarang, apalagi banyak orang yang kerja, travel tuh udah jadi kayak salah satu kebutuhan utama. Primer tengahnya apa, baru sekunder gitu kayaknya ya. Makin banyak orang yang stress, jadi makin banyak. Mesti dirilis dengan travel gitu. Jadi trendnya sih masih akan terus tinggi gitu kan ya. Cuma mungkin sekarang kendalanya karena di, tadi ya gue senang banget karena domestik berapa tahun belakangan kan udah mulai naik tuh. Naik-naiknya orang pengen ke Raja Ampat, pengen ke Komodo. Cuma terkendala dengan harga tiket pesawat gitu kan. Jadi akhirnya menurun. Ini sekali juga nih ya buat pemerintah dimasukannya nih. Tolong dong ya gitu ya. Sangat berharap banget bisa diturunin. At least kalau bisa naik wajar, bukan tidak wajar gitu kan ya. Karena kasihan juga sama teman-teman yang di daerah yang punya usaha yang berkaitan sama travel gitu kan ya. Lumayan terhambat. Jadi sekarang yang banyak biasanya di teman-teman juga yang banyak travelnya bisa ke laut, kemana, kemana, kemana. Akhirnya mereka aduh karena harga tiket segini mereka akhirnya jadi sekarang ke luar negeri dulu sambil menunggu gitu. Mungkin terakhir tips aja kali ya. Biar yang di sana yang mau jadi travel blogger, masih pemula banget itu nggak salah langkah apa aja nih yang harus dilakuin. Prinsip-prinsipnya. Tips-tipsnya nomor satu lakuin dulu. Pertama, bikin blog. Jangan bilang, suka banyak email yang masuk, Kak saya pengen jadi travel blogger, bisa jalan-jalan gratis. Terus ditanya, kamu punya blog nggak? Nggak. Nomor satu bikin dulu. Terus, lakukan dari yang terdekat, yang sesuai budget dulu. Jangan kayak, aduh belum nggak. Mau ke Lombok. Pengennya ke Raja Ampat baru nulis blog. Nggak, padahal kan sebenarnya kita di Jakarta, tulis aja dulu kayak tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta. Taman kota misalnya. Kuliner yang ada di Jakarta gitu misalnya. Atau misalnya tempat weekend staycation misalnya yang dekat dari Jakarta itu bisa. Atau ke Bandung. Atau kota-kota yang bisa kita cuma satu malam doang gitu. Dan kita bisa nikmatin sama keluarga. Jadi sebenarnya banyak banget, coba aja dulu terus gitu kan. Pertama, nyoba dulu ya. Pada saat kita udah grow, terus bangun hubungan baik juga gitu. Karena banyak orang yang mungkin dia secara konten bagus segala macam, tapi dia tidak tahu cara menjaga hubungan baik sama klien gitu misalnya. Bukannya menjilat, tapi kita harus profesional gitu. Pada saat misalnya ada deadline tanggal sekian, ya kita harus namanya kerjaan kan. Pada saat itu sudah jadi kerjaan. Tetap kerja ya, walaupun santai. Walaupun terlihatnya santai, tapi tetap itu pekerjaan.